Intro Itu juga buat masa depan lo Indri Indri masih sekolah kak Dia masih SMA Dua tahun lagi dia kuliah Lo bisa ngebayangin gak beban yang dipikul papa Daripada Indri yang gak kuliah Mendingan gue Gue cowok Gue bisa ngapain aja Lo sama Indri harus tetep kuliah Gak sih maunya gitu Iya enggak papa Aku tahu Orang penting mesti sibuk Oh ya enggak lah mbak Orang penting apa Oh iya Selamat yuk Atas kehamilannya Makasih ya Kamu kapan nyusul Aduh mbak Ini aja aku lagi nyari calon Gue Kamu nyarinya gak serius sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Mak kenalin ini adik saya Aduh mbak Tidak Lumpur Hehehe Kenalin Kenalin Ini cucuk gue. Halo, Selvi. Teguh. Cakep ya. Ya udah, kita masuk aja dulu ya. Ayo, ayo, ayo. Kagak usah ya. Makasih banget. Gue masih kepengen keliling kampung nih jalan-jalan sama cucu gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Lihat aja kan apa yang kita temuin kalau kita keluar rumah. Lihat mobilnya. Sini. Mobilnya bagus banget. Udah, sekarang lu tenang aja. Semuanya gue yang cariin info buat lo. Udah ga usah cebrut gitu. Sening dong sekarang. Bener kan. Wah musrik lu, nyembah air mancur. Lama banget lu. Iya. Kenapa ngobrolnya harus di sini sih? Sepi salah tempatnya. Hah? Sepi apa pelit lu. Sekali-sekali ngobrol di cafe dong. Orang jualan juga males jualan di sini. Takut sama kantip. Ngobrol aja dulu, minumnya nanti. Minum di rumah. Kak. Gue ga tau ngebantunya gimana. Gue kan masih kuliah. Bisa sih gue ngebantu kerja. Tapi kuliah gue gimana? Engga, 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 engga. Lu harus tetep kuliah. Kalo kuliah lu hancur, Papa sama Maki. Itu juga buat masa depan lu. Indri? Indri masih sekolah, Kak. Dia masih SMA. Dua tahun lagi dia kuliah. Lu bisa ngebayangin ga beban yang dipikir lu Papa? Daripada Indri yang ga kuliah. Mendingan gua. Gua cowok. Gua bisa ngapain aja. Lu sama Indri harus tetep kuliah. Engga sih maunya gitu. Tapi duitnya dari mana? Dari Oma. Oke. Oma pasti ngasih kalo buat sekolah. Oma pasti jual tanah. Tapi lu mikirin Papa engga? Lu mikirin perasaan Papa engga kayak gimana? Ya gua bisa bantu masalah biaya. Lu mau ngebantu? Lu ngelupain selfie aja sampe sekarang lu ga bisa, Kak. Lu itu so idealis. Semuanya ingin berjalan ideal. Tapi ga realistis. Udah sini biar Minah yang lanjutin. Jangan. Gak apa-apa. Jangan. Nanti Mama capek. Kasian dedek bayinya. Kok jadi gini ya Kang? Apa yang udah kita rencanain sekarang berantakan. Tapi kalo Minah pikirin terus. Lama-lama Minah kasian sama dedek bayi. Bener-bener tuh rasanya kita nyusahin orang-orang. Kayaknya ngambil kebahagiaan kakak-kakaknya. Mama. Mama. Mama ga boleh ngomong kayak begitu. Mungkin ini ujian. Kita memaik kelas. Guh. Aku tuh ngerasa. Cepat sampai ekspres itu. Kurang berkembang. Aku tau. CSE itu kecil. Tapi temanku. Perusahaannya lebih kecil. Perkembangan itu lebih bagus. Iya Guh. Tolong dibantuin ya. Apa? Yowes. Kita lihat saja. Hambatannya itu dimana. Karena faktornya itu kan bermacam-macam. Apalagi. Cepat sampai. Apa tadi Mas? Ekspresku. Iya itu maksudku. Cepat sampai ekspres itu kan bergerak di bidang yang sangat spesial. Kita langsung ke kantor aja ya. Ayo. Loh Beb. Teguh ini baru sampai loh. Masa udah diajak ke kantor sekarang. Gak apa-apa Mbak. Maaf aku. Gak apa-apa Mas. Ini saya minum yuk. Oh iya. Monggo-monggo. Silahkan. Sampai lu penawar itu. Kenapa? Kurang guna. Kemanisan Mbak. Kemanisan Mbak. Kayak anak muda. Kayak abegi. Kayak apa sih dia sekarang? Bah lah. iz Gua pernah punya rencana. Nah, lu lulus kuliah, papa pensiun, indri gua yang biayain. Rencananya masih ada, tapi sekarang gua yang bingung. Sebentar lagi kita bakal punya dua adik yang usianya jauh dari kita. Nanti ketika mereka tumbuh remaja, ketika mereka membutuhkan biaya... Terima kasih telah menonton!